Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa ciri-ciri rumah yang terkena sihir santai teluh Atau guna-guna yang dikirimkan oleh kain dukun Yang pertama Orang yang di dalam rumah tersebut merasa tidak nyaman Tidak nyaman Terkadang merasa panas Terkadang merasa seperti emosinya meluap-luap Terkadang perasaannya bergejolak Campur aduk Banyak sekali mengganggu psikologis orang-orang yang di dalam rumah Sehingga terjadilah perecek cokan antara satu dengan yang lainnya Jadi waspadalah ketika kita merasakan seperti ini Kok masalah kecil jadi besar ya Kok masalah gak ada selesai-selesainya ya Kok konflik terus ya Kok berantem terus ya Kok bisa begini ya Jadi kita bingung dan tidak nyaman Dalam rumah tersebut Yang kedua Banyak sekali bunyian-bunyian aneh di atap Atau di langit-langit Seperti gesekan Orang yang jalan Jatuhnya barang atau benda dari atas Dibuar Dan terjadi ketika jam satu jam dua Terjadi keanehan-keanehan di dalam rumah Sebagian orang melihat pergerakan-pergerakan bangsa jin yang turun Seperti melihat penampakan penampakan mahluk-mahluk kekoib yang seram-seram hitam dan segala macamnya Ini ciri-ciri yang terkena rumah sihir Rumah terkena kiriman sihir atau santet atau teluk Penampakan-penampakan itu bisa dirasakan Secara johir buat manusia Yang tidak punya sinyal bangsa jin Kuduk ini Bulu kuduk ini merasa berinding terus Jadi keberadaan jin itu berarti dekat dengan kita Berinding Bulu kuduk merinding itu Interaksi kita dengan bangsa jin Dan sebagian manusia yang punya sinyal bangsa jin Dalam arti Di dalam tubuhnya memang sudah Ada bekas bangsa jin masuk Atau di dalamnya ada jin yang memang bercokol Kalau dia yang punya sinyal dia bisa menampak Bisa melihat jelas penampakan-penampakan jin tersebut Bisa putih seperti pocong Bisa seperti kuntilanak Begitu Atau gondurwo Yang berbulu dan hitam dan besar Ini adalah penampakan-penampakan jin memang Yang biasa Mereka ini menampakkan diri kepada manusia Jadi sudah begitu tuh ya Beda lagi kalau dia menampakkan ini di negeri Cina Pasti dia seperti jambi-jambi gitu Jombi-jombi seperti itu Yang terakhir Ibadah merosot Ini yang paling penting sebenarnya Ikhwah Ikhwah Fillah wal Iman Kakak-kakak semua yang dicintai oleh Allah Aja wa jala Amin Ya Rabbul Amin Ibadah merosot Seluruh anggota keluarga yang menempati rumah yang terkena sihir, santet, dan telur tersebut Atau guna-guna tersebut Ibadahnya merosot Tidak kusyuk Jauh dari kekusyuan Memang diganggu oleh bangsa jin Ditebarlah malas dalam ibadah Solat misalnya Dia akan lebih malas Menunaikan solat Bahkan dia sering sekali lupa rokat dalam solatnya Allahu Akbar Pikirannya kemana-mana Ngawang Tidak bermakna solatnya Tidak kusyuk solatnya Bahkan meninggalkan solat itu sendiri Nauzubillah minjalik Sesungguhnya perbuatan yang paling buruk Paling hina Melebih zina dan pembunuhan adalah meninggalkan solat Karena As-salatu imanuddin Solat itu tiang agama Yuk sama-sama perkuat ibadah kita Perkuat solat kita Semoga Allah tolong kita Dari bangsa jin Solusinya Anda lukia mandiri Jalanin dulu ya Boleh konsultasi Ketika kakak-kakak semua Merasakan hal-hal Yang sebut Yang saya sebutkan tadi Afan minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh